Intro Setelah sekian purnama, akhirnya saya bisa update kembali di stasiun Rangkas Bitung Ini untuk yang kali kedua Di situ nampak ada peron yang sudah mulai ada rangka kanopinya Terus juga ada pekerjaan penataan jalur, pemasangan listrik aliran atas Kita masuk jalur nomor 2 Ini jalur 3, itu jalur 4 dan sebelahnya 5 Jadi saat ini pengerjaannya tengah difokuskan pada peron jalur antara 4 dan 5 Di sana ada rangka-rangka baja Beberapa waktu yang lalu saya melihat renderan tentang stasiun Rangkas Bitung Kalau dari renderannya bagus sih Yang tengah saya sorot sekarang adalah pengerjaan peron dan rangka-rangka baja di antara jalur 4 dan 5 Kita tidak usah keluar karena Apa ya Lebih baik di dalam saja Saya menurut saya tidak cukup kalau nanti harus keluar Itu ada tulisannya PP Apakah nanti yang mengerjakan ini PP atau dari vendor yang lain Oh iya informasi untuk yang ingin melihat renderan tentang stasiun Rangkas Bitung Bisa dicek sendiri di akun resmi Instagram dari PPT Jakarta Atau mungkin bisa juga dicek di JKA Bagus sih sebenarnya Tapi semoga nanti ketika sudah jadi Stasiun Rangkas Bitung yang ultimate ini dapat jadi lebih baik dan bisa Lebih nyaman dan lebih bagus dari sebelumnya Yang saat ini masih dalam bentuk peron bancik seperti ini Untuk di sisi sebelah dari jalur 1 seperti ini Untuk rangka-rangka bajanya Kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya Ini dugaan saya atau prediksi saya nanti Untuk akses perpindahan baron via crossing-an nanti akan ditutup ya Jadinya penumpang wajib atau mau gak mau Kalau mau berpindah jalur misalkan dari KRL ke lokal Nanti harus nyeberang lewat atas Saya udah apal sih pola-polanya Mumpung masih bisa menyeberang lewat bauh atau crossing-an Yang masih beroperasi saat ini Ya manfaatkan waktu sebaik mungkin Ya kita berdoa saja kita berharap semoga Stasiun rangkas pitung ultimate ini Pembangunannya dapat lancar tanpa kendala apapun Sehingga bisa Meningkatkan rasa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan Bagi penumpang yang setiap barunya mengakses di stasiun rangkas pitung Biar lunas ya untuk yang request pembangunan rangkas pitung Jangan sampai besok tagih-tagih lagi karena Untuk ke rangkas pitung ini Effortnya lumayan gede juga ya Karena dari tanah abang ke rangkas yang memakan waktu hampir 2 jam Dan tadi sempat kena sial karena di Citeras tertahan setengah jam Karena ada gangguan operasional Sehingga bisa sampai disini itu sudah Sudah suatu keajaiban yang besar ya Next nanti kalau misalkan saya sudah Libur kantornya atau Kerjaannya sudah Mulai off Karena ada pergantian tahun ajaran baru Ya saya usahakan akan tetap menghadirkan update-update Yang terbaru seputar perkembangan pembangunan stasiun Di rangkas pitung ini Saya paling menargetkan nanti seminggu ke depan akan kesini lagi Moga-moga tidak ada halangan, tidak ada kendala Doakan saja teman-teman Tapi kalau untuk pembangunan di pasar senen Saya tidak janji ya Karena itu kan di peron 3-4 Setahu saya harus punya tiket ke AJC ya Jadi kita tidak bisa asal masuk gitu Kalau tidak ada tiket ke AJC Setahu saya gitu Saatnya kita kembali ke arah Tanah Abang Diucapkan terima kasih Bagi yang sudah Menonton video ini sampai selesai Semoga Tayangan pada kali ini bermanfaat Dan menjawab request atau permintaan dari penonton sekalian Doakan Semoga nanti saya bisa kesini lagi minggu depan Sampai jumpa pada video berikutnya Kita balik ke Tanah Abang Semoga nanti tidak ditahan lama seperti biji teras tadi Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Jika terlihat di posisi overhead ketenering atau LA-nya Berada di sisi kanan dari arah lajunya kereta Mungkin kan nanti KR-L akan bisa masuk di jalur yang lainnya Sampai jumpa pada jalur 45 dan seterusnya Halo selamat menikmati